Intro Oke guys tutorial kali ini kita bakalan buat cara edit mini vlog Jadi kali ini kita menggunakan 8 video Sebenernya bisa aja 1 video tetapi videonya kayak kalian potong-potong gitu menjadi 8 ya guys Oke langsung aja disini kita klik proyek baru Setelah itu kalian pilih video dan kalian tinggal masukin video-videonya yang ingin kalian masukin di mini vlog kalian Nah jadi untuk videonya ini aku saranin kalian pilih 1 video yang durasinya 5,0 detikan Ataupun 4,1 detikan dan untuk ke 7 video setelah itu kalian bisa pilih yang kira-kira 2,0 detikan ya guys Oke disini aku bakalan tambahin dulu untuk videonya Sebenernya untuk videonya ini bebas kalian mau tambahin video apa aja Bisa video-video yang random ataupun bisa video yang panjang durasinya Dan kalian potong bebas ya guys Oke aku bakalan tambahin dulu videonya ya teman-teman Oke kalau udah 8 kalian bisa klik tambah di bagian bawah Langkah selanjutnya kalian klik akhiran Disini ada akhiran kalian klik dan hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Pilih menu format Pilih formatnya yang 9 banding 16 Oke disini kalian samain dulu untuk durasi video kalian Kalian samain kayak format 9 banding 16 Kalau udah langsung aja kita atur di durasinya Jadi di video yang pertama ini aku saranin tadi Kalian bisa ambil video yang durasinya kira-kira 4,1 detikan ya guys untuk panjangnya Oke lanjut di video kedua Kalian bisa pilih durasi yang videonya kurang lebih 2,0 detikan Karena disini kita bakalan atur durasinya menjadi 1,9 detik Oke lanjut di ketiga Kalian bisa pakai atur durasinya menjadi 1,7 detikan ya teman-teman Oke disini aku bakalan atur dulu durasinya untuk video ketiga menjadi 1,7 detikan Lanjut di video keempat Kalian bisa atur durasinya menjadi 1,4 detikan Oke kalau udah lanjut di video kelima Kalian juga bisa atur durasinya menjadi 1,4 detik ya guys Oke Nah kalau udah lanjut lagi di video yang ke 6 Kalian bisa atur durasinya menjadi kurang lebih 1,6 detikan Disini aku tambahin videonya yang beda-beda ya guys 1,6 detikan Oke lanjut di video ke 7 Kalian bisa atur durasinya menjadi 1,5 detikan Dan di video terakhir menjadi 1,7 detikan Oke kalau udah kalian ke depan Setelah itu kalian klik bisukan audio clip Disini tujuannya kita bakalan menonaktifkan seluruh suara yang ada di video ya guys Karena disini mau nambahin kayak sound musik gitu Kalau udah pilih yang di bawah video ada tulisan tambahkan audio Klik di ekstrak Masukin lagu mentahnya Klik import suara saja Nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi ya guys Oh iya betul-betul guys Di video terakhir aku tadi salah durasi Seharusnya aku atur sampai ke akhir Jadi disini kalian atur untuk di video terakhir Durasinya menjadi 3,0 detik Nah kurang lebih seperti itu ya guys Oke kalau udah Kalian ke depan Setelah itu di bagian antara tip di video pertama dan keruwa Ada kotak putih ini kalian klik Kalau udah disini Kalian pilih aja yang namanya overlay Kalau kalian udah pilih overlay Kalian bisa pake yang namanya Disini pudar hitam Kalian klik terapkan ke semua Nah maka disemua video udah kepake Transisinya tadi Jadi nanti seperti ini guys Nih oke Kalau udah kalian ke depan Kita bakalan tambahin filter estetik ya guys Yang bisa kita tambahin Dengan cara kita atur sendiri Dengan cara kalian klik menu filter Setelah itu kalian langsung aja klik sesuaikan Di pertama kali kita bakalan atur kecerahan Diklik kecerahan Turunin kecerahannya menjadi min 6 Kontras kalian atur menjadi 4 Saturasi kalian klik disini Aku atur menjadi 6 Di cahaya kalian klik disini Aku bakalan atur menjadi 35 Lanjut di pertajam bakalan aku atur menjadi 6 Geser lagi langsung disoroti Disoroti bakalan aku atur menjadi 12 Di bayangan kalian bisa atur menjadi 11 Kalau udah klik tanda centang Lanjut durasinya kalian tarik aja sampe akhir Maka di semua video udah kepake durasi Nih bener bener cantik banget Karena hasilnya beda banget sama beforenya tadi Nah kurang lebih seperti ini Kalau udah kalian klik kembali dan klik kembali Di bagian awal video ini sebenernya bisa kalian tambahin teks Kayak misalkan mini vlog ataupun di my life Bebas ya guys Bisa kalian tambahin aja sesuai keinginan kalian Oke disini aku bakalan contohin cara tambahin teksnya Dengan cara kalian ke depan dulu Klik teks Klik tambahkan teks Nah disini kalian tinggal klik aja Mini Aku bakalan bedain untuk tulisan mini dan vlognya Jadi kayak aku bedain ya guys Kalau udah kalian klik font Kalian bisa pake font yang tersedia disini Ataupun kalian bisa pake font yang udah kalian import sebelumnya Kalau kalian mau tau gimana cari importnya Kalian cari aja di tutorial di youtube banyak yang udah bikin Cari import font di aplikasi CapCut Disini aku bakalan pilih import font Aku bakalan pake font yang udah Aku import sebelumnya di aplikasi aku ya guys Nah aku letakin disini Di mini ya tulisan ini Nah guys aku pake teks yang Aku pake teks yang ini ya guys Untuk warnanya juga bisa kalian atur Kalau kalian mau atur Pilih aja di gaya dan tinggal kalian ganti aja Warna-warnanya kalau kalian mau ganti warna Nah disini ya guys Pokoknya tinggal kalian sesuai-sesuai aja Kalau udah klik tanda centang Kalian geser sedikit Disini Tekst tambahkan tekst lagi Klik aja yang vlog Kayak aku bedain Sebenernya kalau langsung mau kalian gabung juga bisa ya guys Pokoknya bisa kalian atur aja sesuai dengan keinginan kalian Disini aku pisah aja ya temen-temen Kalau udah klik tanda centang Durasinya kita samain Kayak tulisan mini tadi Tarik aja kayak gini ya guys Oke double klik lagi Di tulisan mini Pilih animasi Aku bakalan pakein animasi Sorry animasi Masuk untuk teksnya Klik tanda centang Di vlognya juga double klik Pilih animasi juga Animasinya aku pake yang berbeda ya guys Kalau udah klik tanda centang Klik kembali dan klik kembali Ini tutorialnya udah selesai Bisa langsung kita simpan Kurang lebih seperti ini ya guys tutorialnya Tapi kalau ada yang kalian mau tanya Boleh komen aja Nanti bakalan aku jawab Oke kita langsung aja simpan Dengan cara klik di atas Yang ada tulisan 1080p Kita full in resolusi Dan tingkat bingkai Lalu kita klik tanda panah Disini dia ada tulisan lagi mengeksplor Nantinya langsung tersimpan di galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya Jangan lupa bantu klik tombol subscribe Di channelnya Rika Negara Like, comment, serta share video-nya Thanks for watching guys See you next video Bye-bye